Halo bosku, salam modifikasi dari garasi. Kita cari sepeda murah yuk. Kan kesukaanmu kan murah-murah ha. Aku juga suka murah bosku. Kita cari dulu punya apa ini. Yang super murah, super oke ya. Kita cari ini. Kok disini nggak ada ini, kita cari tempat lain ya, mungkin ada. Kita lihat-lihat dulu ini ada D7 ini. Sorry agak aca-acaan ini. Sepeda apa ini? Ini sepeda dorong ya. Kita cari. Wah ini loh, super murah ini. Ini masuk rekor muri ini. Baru datang langsung terjual. Nggak ada satu detik ini, masih ada orangnya langsung belum pelunasan, langsung oke orangnya yang lihat. Belum ngerti harga, langsung dibayar. Udah pasti murah dan berkualitas lah kalau dari garasi aman pokoknya. Kita lihat, wih gini loh. Gantengnya itu loh. Kalau gini buat sepedaan di aspal ya oke. Orang-orang pada melirik. Buat di trabas juga oke. Spek oke. Fork itu walah. Super empuk. Apalagi nggak ada PR ini. Langsung auto terjual dengan sangat cepat seperti kilat bosku. Kita cek ya dari atas dulu. Ini stang pakai stramer ini 785. Biar agak lebar. Ini tadi habis ganti stang ya. Kemarin ini stang pakai ori. Orang ini agak tinggi besar. Suruh ganti yang agak lebar, tinggi. Kita kasih stramer aja. Warna juga cocok. Ini silver. Ini juga silver. Stang pakai stramer 785. Ini model tinggi dan lebar. Stam ini pakai set ya. Ini sama kayak rest ini bentuknya. Super pedek. Rem pakai MT200 lah. Super amat kalau rem-rem Shimano gini. Udah nggak ada tandingannya. Cover handle pakai hijau. Shifter ini pakai apa? Kita cek. Ngerti kan kalau silver. Silver ini berarti ya benar SLX bosku. SLX 11 speed ya. Untuk grip pakai bone treasure. Ini single lock super empuk. Kalau yang model garis ini pasti empuk. Soalnya meredam getaran ini. Ini pencet-pencet bisa. Bell pakai polygon dome ini ya. Ini tuas seatpost dropper. Ya dropper ini pakai EXA. Kita cek ya. Aku pencet dulu. Ah nanti aja. Kalau tinggi kurang oke tampilannya. Udah dari atas. Kita ke bawah fork. Ini pakai rock shock ya. Ini ya. Top shock Recon 120. Kalau fork ini udah terkenal kenyamanannya. Emang travelnya emang standar. Cuma kalau rasa emang. Tidak ada dua. Ini udah TA. Full hitam juga. Tampilan oke lah. Udah kelihatan sepeda super mahal. Ben ini pakai Maxxis Minion DHF. Depannya belakang DHR. Ini ukuran 230. 275 x 230. Ini TA ya. Ini ori D7 ini. Bawaan D7. Cuma rotornya itu yang diganti agak kecil. Biasanya 180. Pelek ini punya D7 juga. Entity lebar ini. Pelek lebar. Oke kita ke belakang. Sekarang ini masih ori. Tempat botol kita kasih rock bros. Seatpost ini travelnya 100 ini kayaknya. Agak pendek ini. Eksa 30,9. Untuk groupset pakai SELEC ini ya. Sebelah speed 46. Ini kalau tahun 2020-2021 kemarin kan emang viralnya 46. Kalau 2002 sekarang 51. 46 udah oke lah. Super ini udah kuat. Rantai pakai Yaban. Belakang juga Maxxis. Apa ini? Oh bukan DHF. Apa? Bukan DHR. DHF ini. Depan belakang sama ya. Ini berarti ukurannya. 27,5 x 230. Yes. Pelek juga pakai. Entity D7. Tapak lebar. Ini freehub belakang pakai razor ya ini. Biring. Jadi emang loncar. Kemarin orangnya langsung aku suruh coba. Coba. Loncar mas. Langsung ini tadi udah aku service plus salon. Ini tinggal diambil. Weshadul pakai velo biar empuk katanya. Ini super murah sepeda ini. Nantilah harga belakang ini. Diselesaikan dulu. Pedal pakai ini ya. Seat ya. Seat. Ini sama kayak stemnya. Satu merk. Udah biring. Super loncar. Trang ori. Semua ori. Ini udah ada frame protector. Ini Zito kok ya. Produknya Zito ini. Ini ada. Belakangnya juga. Juga ada. Ya iya. Zito. Ada tulisannya. Zito frame protector. Slabber pakai rock shock. Apa? Stiker ini ya. Kalau masalah tampilan dan rasa emang super ini. Kemarin orangnya beli ya. Pertama emang. Nyaman banget dipakai. Soalnya emang udah upgrade full. Dan untuk. Harga orangnya langsung cocok. Super murah ini. Di angka 8 juta saja. Bosku. Tidak masuk akal ini. Soalnya kayak gini. Ditong murah lah. Frame aja udah 4 juta. Forex 2 juta 500. Udah berapa? Udah 6 setengah. 6 setengah belum banyak. Banyak 2.800. Udah berapa? Udah 7 setengah. 7 setengah belum ini. Udah 8 juta 500an. Itu baru itu. Belum lain-lainnya. Kalau ini total dulu sekitar 12 jutaan. Ini 8 juta saja. Langsung laku lah. Aku bilang 8 mas. Kemarin. Langsung dibayar. Suruh nyuci. Ini udah selesai. Tiga lambil. Kita tes tadi ya droppernya ini. Eksa. Yo. 1, 2, 3. Yak. Raffle 100 ini. Oke punya. Kalau gini-gini loh. Cepat lah punya. Masih ada stok lain lah. Bisa WA. Nanti tanya-tanya. Kalau masalah barang. Jaminan semua ya udah. Melalui proses. Tes. Semua udah aku cek semua. Jadi presisi tinggal. Kalau ada yang minat. Paling. Nentuin di harga saja lah. Kalau masalah. Mas barangnya normal apa enggak. Itu gak usah ditanyakan. Pasti normal. Kalau gak normal. Pasti aku ganti. Soalnya ya. Gimana jaga kualitas. Jaga kepercayaan orang. Lebih baik mahal. Tapi barangnya bagus. Daripada murah. Kalau. Akal-akalan nanti ya. Gak nyaman. Kasian yang beli. Ini normal semua. Top. Oke. Sementara itu dulu busku. Salah modifikasi dari garasi. Terima kasih.